yo what's up guys kembali lagi di channel YNXGAMING oke guys jadi kemarin aku dikirimin mod Land Cruiser VX VX80 nih guys ya sama om Ananda Andika dan kita bakal coba bawa dia guys ke jalur yang agak sedikit bergelombang ya di map PKU ekstrim ini guys seperti apa suspensinya mobil ini kita cobain guys come on let's go weh untuk detail-detail mod ini keren banget guys sebelumnya aku sudah pernah memainkan mod VX atau Land Cruiser ini di game Spin Type Smart Runner tapi kalau di game Batman Runner detailnya kurang terlihat begitu jelas guys dan sekarang kayak gini nih guys real banget nih thank you banget buat om Ananda Andika yang sudah share mod ini ke aku mungkin ini masih beripat ya aku belum tahu mod ini apakah bakal open sale atau limited user aku enggak tahu dah gila mantap juga nih suspensi guys ada dua pilihan tadi yang agak pendek ini aku pakai yang tinggi guys suspensinya guys belakang kosong yo wih keren ini suaranya nih ada turbo aja guys mantap juga guys oh 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 wah ada kuda pak di depan pak coba kita lihat dari luar guys seperti apa nih kalau di jalan keriting kayak gini nih wih asik juga nih suspensinya guys enak guys suspensinya guys ada yang joget juga di sini hahaha oke asik banget dia jogetnya di sini guys let's go beberapa mods kendaraan sudah aku mainin juga di map PKU Extreme ini ada UD Quester, ada DAF rongsok ya waktu itu ya, teman-teman juga bisa nonton di video sebelumnya guys aku mau coba nih guys, bentuknya enak banget guys, suara turbonya guys bener-bener kayak Land Cruiser ini suara ini guys, nah terjadi laka lalu lintas disini chai antara Gojek dengan taksi Avanza ini guys, yo lanjut pak tinggi banget ini mobil guys kalau kalian suka nonton videonya Om JJ ini, pasti dia sudah pernah review dan memainkan mobil LC ini guys jadi dunia nyata guys dan sekarang kita coba mainin di dunia gamenya guys sebenarnya tadi pengen tes di map Extreme Michael yang ada tantangan obstacle cuman aku coba tadi crash di 13, eh 142 aku tes crash gak tau mungkin karena gamenya kurang DLC karena aku kemarin abis timpah-timpah untuk multiplayer atau konvoy online jadi file-nya sudah tidak standar lagi guys makanya dia crash next mungkin aku cobain kali guys ya enak banget ini mesinnya guys tarikannya guys oh coy ini bukit tinggi banget ya kan kiri nih guys kayaknya kita gak asing lewat sini ya waktu itu kita lewat sini bukan ya kayaknya bukan guys ya oh lewat sini guys waktu itu guys kayaknya guys ini kalau gak salah jalur kematian ya guys kita coba aja guys karena disini jalannya lumayan nanjak-nanjak oh iya ini jalur kematian guys sumpah ini enak banget guys suara turbonya guys ini berasa kayak naik kantor yang ada turbonya tuh guys atau Hino Hino Nugen kita cari nanti obstacle yang agak ekstrim guys untuk ngetes suspensinya mobile line cruiser ini guys nanti depan ada truck oh iya berapa nih gigi 3 enak banget harganya guys gigi 2 masih ngangkat ditanyakan nih ngeteng banget ambosain aktif ya tapi gak tau nih dari luar kayak mana guys ini ada gerobak pake body mobil guys oh memang dia muat body mobil mungkin ya itu ya coba dari luar ini nyala gak nih lampu sennya oke nyala guys lampu sen nyala ya hajarnya hajar juga nyala lampu rem juga nyala coba wafer wafer juga nyala guys detail-detail interiornya pun sama kayak LC guys atau link cruiser ya aku mau coba tarik ditanjakan ini guys gaspol coba ya film siramin guys wih ada mbak-mbak nih yang lagi joget disini kosong guys wuuu gak bisa coy gak bisa coy wah rusuh 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 ganteng banget ganteng banget kalau kayak gini guys ini kalau kalian pernah nonton videonya siapa ya waktu itu lupa aku lupa namanya waktu itu aku sering nonton channelnya guys udah lama banget dia itu punya mobil kayak gini ini persis sama sama kayak gini warnanya dia itu apa ya overland atau apa namanya guys dia itu sampai ya intinya dia itu touring pakai mobil kayak gini VX80 atau VX berapa gak tau udah itu ya persis sampai kayak gini mobilnya itu terbalik di luar negeri sana mobilnya hancur dan dia ganti bodi guys disana guys dia beli bodi kalau gak salah 3.000 apa 32.000 dolar gitu beli bodinya itu dia tuh gila mobilnya itu terbalik mungkin 30.000 kali ya atau 3.500 atau berapa lupa pokoknya 3.300 dah pokoknya harganya itu harga bodinya itu kan hancur guys jadi dia itu di jalan rata tapi entah ke pantai gara-gara gelombang jalan atau gimana lupa aku waktu itu bapak-bapak guys dia tuh sampai luar negeri pakai mobil kayak gini gila keren banget pertama kayak gini persis ya mobilnya kayak gini persis nih apa ini mobilnya guys aku lupa sih warnanya sama kayak gini guys yang tau sama bapak itu yang suka nonton konten-konten off-road ya pasti tau lah itu ya komen di bawah guys aku lupa sih udah lama gak nonton channelnya lagi guys oh iya nih guys jalur kematian waktu kita lewatin sebelumnya guys ini ya ini lumayan sih tanjakannya nih naik turun naik turun kita coba nanti cari jalan jembatan kayu itu guys yang naik turun naik turun kita tes nanti wuh gila ini kenceng banget sumpah guys wuh aku gak berani gaspul guys bahwa bener realistis ini cepatannya guys udah pake turbo ini mungkin mesinnya sudah di shoot up atau di board up tuh buat nyalip masih enjoy banget ini guys buat off-road buat harian enak enak mobil cuman bannya ini tadi aku lihat tidak banyak pilihan guys untuk velgnya ada 3 bannya cuma 1 ya kalau ada pilihan ban yang banyak mungkin lebih keren nih guys kayak ban komodo atau ban-ban off-road yang lainnya ya nanti kita mungkin kalau ada kesempatan lagi kalau bisa dimain nih ya di map Extreme Michael aku coba pake velg yang beatlock waktu itu guys mungkin ganteng guys wuh dia air ini ngebut guys ini berasal di luar negeri banget nih kalau kayak gini guys ganteng banget di mobil ini guys oh wah coy panas mobil coy wih itu mobil overtake kan oh bukan guys bukan mobil overtake guys wih rame guys disini guys nah aku mau coba ke kiri langsung nih guys waktu itu kita pake mobil truck DAF atau DAF disini malah terbalik dia nah kebetulan disitu ada tanjakan yang ekstrim tuh kita coba turun disini ya ini langsung turun kayaknya sih bisa nih guys walaupun tinggi nih ya nanti kita coba guys coba guys coba guys bisa nih bisa awas terbalik gak nih oh hampir terbalik guys masih bisa guys gila coy aku kira terbalik coy disitu coy keren nih mobil ini keren 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 pemper ini juga keren nih guys ada lampu tembaknya juga tapi ditutupin sama emote ini guys ada winchnya juga nih guys ACC winch dan diatasnya ada tenda ada ada apa lagi nih guys ya mungkin tenda sama apa namanya itu guys untuk camp itu ya udah siap camping ini mobil guys tanjakan di depan guys oh sorry ada truck wah tanjakan maut coy ini baru cocok untuk mobil ini guys bener menantang kalau ini mah kayaknya ada tlason wah ada tlason kayak polisi nih guys haha raren juga nih guys wih disalib sama grand mag kita guys oke grand mag wih kuat dong masa iya nih vieka kuat disini guys L300 nilai guys boleh lah boleh boleh gila ini tinggi banget ajakannya guys ekstrem banget guys bentar guys aku setting waktu dulu ya bentar ya awas di belakang ada bis kasih lampu wajar lampu wajar nah terang nih ya tapi agak mendung guys bentar guys bikin jam 10 kali ya 10 pagi nah kayak gini yuk lanjut lagi yuk awas bisnya mau overtake nih sabar bis sabaran bis ini wih mantap ini sudah 4WD ini gak tau aku belum coba lihat apakah band depan ini bergerak guys bener-bener 4WD ya kayak aslinya aku belum lihat nih guys tapi ini sumpah tarikannya enteng banget guys berasa banget tenaganya guys apalagi kalau kalian main pakai headset yang ngebass rawan mesinnya ini enak banget ini sumpah enak banget pun ini guys gas terus di atas jembatan masih bisa ngebut guys wih 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 ef 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 wih 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 tadi kepanting guys di atas dan terjatuh aku teleport disini ya biar cepat guys Aduh Ternyata tadi di atas Aku pakai engine brake guys ya Coba pakai engine brake Dia ngebanting Tidak bisa di engine brake guys Kalau di atas tuh Dia ngesot ngebanting ya Oke kita sudah sampai di darat ini guys Di bawah Cari tempat buat offroad Coba di ke kiri nih guys Ada jalan offroad nih ya Coba kita mundur guys Mau tes 4x4 ini ya Bahkan bekerja dengan baik Awas belakang ada mobil Santai pak santai Eh sennya Lempusennya Lempusen Lempusennya nih Wih ganteng banget ini Mobil boss mau lewat coy Lihat guys Suspensinya guys Enak banget guys Wuh Pernah-pernah pak Ini autonya angkut disini nih Oke Mantap coy Ini pengen banget punya mobil kayak gini Di dunia nyata guys Secondnya tuh masih 500 jutaan guys Standaran Wow Barunya mungkin Sudah tidak ada nih ya Ini tahun Tuan ya termaksudnya guys Sekarang ada yang VX300 Lebih mahal Harganya mungkin 800 juta ke atas Mungkin ya 1M mungkin ya Dan memang sih tenaganya enak Cuman dia boros Untuk VX Yang baru Gak tau efeknya ini Boros atau gak Dia Paket turbo Pasti ya Lumayan boros ya Tapi tenaganya enak banget guys Sumpah Pak Jiro Waktu itu kepake Gak seenak ini Oke Kita mungkin sampai disini guys Sudah sampai di Daerah mana Gak tau nih Kita tadi sudah tes Di jalan Yang keriting-keriting Terus disini jalan yang becek Offroad Tapi tidak Sebegitu parah sih Offroadnya disini Mungkin di next Di map Michael Extreme Itu kan Jalannya parah banget Becek Basah Dan banyak obstaclenya guys Kita mungkin tes disana ya Di next time ya Hari ini kita sampai disini aja guys Kita lanjut lagi Di next video Buat Om Andan Ananda Andika Thank you banget Sudah kasih mod ini ya Nah kita bakal lanjut lagi Di next video guys Jangan lupa untuk like Comment subscribe Dan nyalakan lonceng Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax